Hai assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara mencuci jaket bulu ini warna krem dan ada nodanya ya udah kayak macan gitu sepertinya ini noda daki cuman yang sudah lama ya karena mungkin proses awal pencuciannya itu kurang bersih jadinya seperti ini ya ini punya pelanggan laundry guys dan ini lumayan ngeri ini kalau bahan seperti ini lumayan ngeri karena dia kalau dilihat dari label cara peron cuciannya itu rada ribet dan serba nggak boleh guys ini mungkin orangnya nanti nonton di channel ini ya ini soalnya katanya harus bersih nggak boleh rusak ya jadi ini pakai apa nih guys enaknya kalau noda seperti ini ya kalian simak terus videonya sampai selesai nah jadi sebelum kalian proses kalian perhatikan dulu ininya ya ini proses pencuciannya lumayan ribet nih guys ya serba nggak boleh direndam ya nggak boleh pakai pencerah nggak boleh jadi ini kalau ada nodanya yang susah itu bakal susah banget guys bakal bikin susah orang ini ya dan tapi kalau nodanya kita cuman seperti ini ini biasanya menggunakan sabun mandi aja sudah cukup guys awalnya saya tadinya rencana mau menggunakan sabun telepon cuman karena bahannya ribet ya maksudnya serba nggak boleh jadi supaya lebih aman disini saya menggunakan sabun mandi aja caranya tinggal kita siram terlebih dahulu disini saya menggunakan sabun mandi ini guys ya caranya tinggal gini aja jadi karena ini bajunya apa jaketnya nggak boleh direndamnya jadi caranya kita hilangkan dulu nodanya guys kuning juga nggak kuning sih cuman dia daki doang sih noda daki doang sih biasanya noda daki kalau menggunakan sabun mandi itu ampuh guys soalnya ini dia apa termasuk bahan ribet kalau seperti ini udah gitu kan dia kan bulunya bisa rusak kalau salah proses pencuciannya ini bisa rusak bulunya jadi caranya kita hilangkan dulu noda-nodanya baru nanti kita cuci ya nyuci nya pun disini saya nggak berani menggunakan deterjen ya takutnya dia deterjen laundry terlalu keras takutnya gitu ya kalau pakai sabun mandi cowok aman sih insya Allah ini kalau nggak aman resikonya gede guys bayarnya dikit resikonya gede guys nah caranya gitu aja jadi kalau sudah rata kita sambil diamkan kita sambil satunya lagi caranya gitu aja guys gampang kalau cuma noda taki guys harusnya ya mudah-mudahan nggak pudar ya ini kan cuman sabun mandi masa ia sampai pudar kan ini buatan orang Cina ini cemen buatan orang Cina susah guys kalau buatan orang Cina enak susah dia ngurusin ngurusinnya susah kalau buatan orang Indonesia enak soalnya dia jas juga bisa dicuci ya kalau punya orang Cina gini jadinya serba susah jadi ini kayak digini-gingin aja sampai dia rata dan kita harus gerak cepat guys ya soalnya dia nggak boleh kelamaan soalnya dia nggak boleh kelamaan dan kalau sudah seperti ini langsung kita masukkan ke dalam air guys di sini saya sudah menyiapkan air di ember aduh mana nah ini jadi kalian sikat-sikat semua aja di yang kotor-kotor pakai sabun mandi ya dikosok-kosok supaya merata nah ini tujuannya supaya dia kotorannya langsung terangkat ya ini tadinya mau pakai power atau pakai sabun ajaib gitu cuman takutnya dia pudar direndam nggak boleh pakai apa-apa serba nggak boleh jadinya pakainya sabun mandi aja guys ya sabun mandi harusnya boleh maksudnya dia nggak memutar ya dan caranya cukup gampang gini-giniin aja sejenis sabun-sabun batangan gitulah pokoknya dia ampuh kalau untuk noda-noda raki ya nih yang degil-degil yang kelihatan dekil langsung kita gosok yang penting tadi utamanya itu lengannya ya jadi lengannya tadi sudah digosok terlebih dahulu supaya dia nempel nah udah guys kalau sudah seperti ini langsung kita angkat guys soalnya dia nggak boleh direndam jadi nanti kalau jaketnya ngambok bakal repot guys dimarahin orang nah supaya makin cepat disini saya menggunakan sikat yang paling lembut ini Insyaallah aman ini yang paling lembut jadi disini saya enggak menggunakan deterjen ya guys cuman menggunakan sabun mandi aja untuk mencucinya guys karena dia lebih aman tinggal kita sikat aja secara merata guys oke kita percepat aja videonya ya selamat menikmati nah jadi kalau sudah seperti ini ini sudah pasti hasilnya kinclong dan memuaskan pelanggan nih guys ya pelanggan pasti langsung subscribe dua kali ya bisa nggak sih subscribe dua kali karena ini baju punya pelanggan laundry sekaligus dia subscriber saya juga guys jadi dia selalu nonton video-video saya meskipun saya hanya menggunakan apa adanya ya menggunakan cairan-cairan apa adanya tapi dia sering banget nyuci baju-baju satuan gitu guys mungkin banyak pasti nanti ngelihat tapi nggak apa-apa karena ya memang seperti ini mbak jadi proses pencucian saya ya seperti ini yang penting aman ya jadi walaupun menggunakan sabun mandi aja ini tetap aman dan ini yang jelas nggak boleh menggunakan mesin cuci dan nanti di akhir pembilasan kita kasih softener supaya dia bulunya tetap lembut ya Nah kalau sudah seperti itu ya sudah kita tinggal kita jemur saja sudah selesai mungkin videonya sampai disini ini saja semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share dan jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati